Musim penghujan yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Sarolangun, mengakibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan status siaga bencana di Kabupaten Sarolangun. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Trianto menjelaskan, pada kondisi saat ini, yakni intensitas hujan yang terus meningkat, belum terpantau Kabupaten Sarolangun terdampak banjir yang parah. Dengan belum terpantaunya longsor, maka Kabupaten Sarolangun saat ini masih berada pada status siaga bencana. Trianto menambahkan, status darurat bencana belum ditetapkan karena musim penghujan dan bencana saat ini belum berdampak pada kelumpuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun saat ini sudah masuk tahap siaga bencana, mengingat itu potensi, potensi air sudah tinggi, kita marahkan lapangan, hasil evolusi kita ke dalam lapangan, ada sebagian bagian daerah, bagian desa sudah mengalami dampak bencana, itu ambil menepukur semacam itu. Kita lihat ke depannya apabila dampaknya sudah semakin luas, terkait dengan dampak ekonomi, sosial, dan budayanya, nanti kita rapatkan lapangan untuk pindah lagi.